BMKG Kelas 1 Tangerang melakukan pemantauan hilal pada Jumat 1 April 2022. Ada dua titik lokasi yang menjadi tempat pemantauan sore ini. Hal itu diungkapkan langsung oleh pejabat fungsionaris BMKG Kelas 1 Tangerang, Maria Evi. Bersama dengan satu dari pejabat setempat, Bu Maria Evi. Bu, sehat Bu? Sehat. Bu, Kak, izin aku menanya soal pemantauan hilal hari ini seperti apa? Dari BMKG Stasiun Jumat Tangerang ini mengirimkan tim ke Anyer. Pastinya di Anyer, tepatnya di Hotel Puri Redcox. Jadi kita mengirimkan tim ke sana dari total 30 UPT yang ada di BMKG Pusat. Ada berapa titik selain di Anyer atau di Tanjung Pasir juga ada? Untuk hari ini satu titik saja di Anyer. Sedangkan besok kita akan mencoba mengamati hilal di Tanjung Pasir. Memastikan itu ya? Memastikan. Oke. Kenapa dua lokasi itu yang dipilih, Bu? Ya, karena pengamatannya di pinggiri. Tidak ada terhalang ya? Tidak ada terhalangan sehingga shekelnya masih bagus. Siap. Untuk terlihat matahari terbenam dan bulannya terlihat. Mekanismenya seperti apa? Kita mengirimkan ada alat ya, fixen untuk terokong. Supaya kita melihat waktunya terbenam, matahari terbenam. Jadi untuk Indonesia bagian timur itu dimenai sekitar 17 kelasan terbenam. Tetapi kami dari tim sudah menyiapkan dari pukul tiga dan siap ready pukul empat. Itu nanti akan di-streaming. Maksudnya masyarakat bisa melihat di BMKB Go ID selesilah. Siap. Kendala-kendala yang biasa ditemui di lapangan gimana, Bu? Kendalanya yang pasti cuaca ya. Cuaca itu kalau awan atau berawan, otomatis hilal tidak tampak atau tidak ditemui. Jadi itu yang kendala di lapangan. Oke, oke. Makanya silahkan itu cepat ya.